Bab 1750 melampaui dua tingkat alam. Master dari Jepang, Kazuya Yamashita, menang. Wasit Maju, mengumumkan dengan keras. Kerumunan baru saja sadar dan suasana di pihak Jepang mencapai klimaks, bergema sorak-sorai di seluruh arena Puri Marsial. Di pihak Kyushu, para master tangguh berwajah pucat karena kompetisi baru saja dimulai, tapi Kyushu mengalami kekalahan awal. Dalam pertarungan ini, bukan tentang jumlah kemenangan tapi ujian moral. Moral pemenang akan melonjak. Para master Jepang bersorak-soral, sementara master Kyushu menghadapi kejatuhan moral. Tadi, mereka masih berpikir untuk menenangkan putaran pertama kompetisi. Ekspresi Daren sangat muram, ia mengamati Galuh yang diangkat naik ke arena, menggenggam erat tinjunya. Meski Galuh dikalahkan dengan cepat, ia terluka parah, dan tiannya hancur dan membuat seni bela dirinya menjadi tidak berguna. Sampai sekarang, Galuh masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Bagi setiap master, kehilangan kekuatan bela diri adalah pukulan yang paling kejam. Mereka lebih suka mati di medan perang daripada menjadi master lumpuh. Tidak tahu, setelah Galuh sadar, bisakah dia menerima kenyataan kemampuan bela dirinya telah hancur. Tampaknya kesenjangan antara master Jepang dan Kyushu sangat besar. Kazuya Yamashita, hanya berada di alam Transcendent tingkat 5 puncak, dengan mudah mengalahkan seorang master Kyushu di alam Transcendent tingkat 6 tahap awal. Hahaha. Tawa Yoshida Sou dengan Riang, diikuti oleh master-master asosiasi bela diri Jepang. Ini membawa rasa penghinaan yang kuat bagi master Kyushu. Awalnya, ini adalah kandang mereka, tapi sekarang terasa seperti mereka berada di wilayah orang lain. Tuan Kazuya Yamashita, kau berniat lanjutkan menerima tantangan, atau ingin istirahat sejenak sebelum menghadapi master Kyushu lagi? Tanya wasit berpaling ke Kazuya Yamashita. Menurut aturan, pemenang harus mempertahankan panggung, tapi setelah pertandingan, pemenang bisa memilih untuk istirahat 10 menit sebelum lanjut menerima tantangan. Dengan kekuatan alam Transcendent tingkat 5 puncak, ku berhasil mengalahkan seorang master Kyushu pada di alam Transcendent tingkat 6 tahap awal dengan satu pukulan, menurutmu periuka aku istirahat. Jawab Kazuya Yamashita tersenyum sinis. Ucapan ini membuat master di pihak Jepang meledak dalam sorakan. Kazuya Yamashita, bagus sekali. Benar-benar seorang master dari Jepang, sangat tangguh. Bahkan seorang master Kyushu di alam Transcendent tingkat 6 tahap awal dikalahkan dengan satu pukulan oleh Kazuya Yamashita. Kecuali Kyushu mengirim master alam Transcendent tingkat 6 tahap tengah, kalau tidak, mungkin tidak ada yang mampu menantang Kazuya Yamashita. Perbedaan master alam Transcendent Kyushu dengan master alam Transcendent kita sangat besar. Mungkin, Kyushu perlu mengutus master alam Transcendent tingkat 6 tahap akhir, baru bisa kalahkan Kazuya Yamashita. Master dari Jepang mendiskusikan dengan penuh semangat, wajah mereka penuh dengan ejekan dan sindiran. Ini memperdalam rasa malu master Kyushu. Mereka masing-masing menggenggam erat tinjunya, bahkan para master puncak dari keluarga-keluarga besar yang mencari posisi pemimpin aliansi bela diri juga marah. Jepang secara terang-terangan menghina master Kyushu. Tapi, kenyataannya tetap master Kyushu di alam Transcendent tingkat 6 tahap awal memang dikalahkan oleh seorang master Jepang di alam Transcendent tingkat 5 puncak, dan itu terjadi dalam satu pukulan. Master Kyushu ingin membantah, tapi tidak memiliki alasan. Ekspresi Daren menjadi sangat muram, merasa tidak nyaman, kan? Sekarang bukan waktunya untuk pertikaian internal. Ku harap semuanya bisa bersikap tanpa pamri dan berdasarkan kekuatan mereka sendiri, maju untuk menantang master Jepang. Ujar dia kepada para master Kyushu dengan nada ketus. Setelah itu, aku, Seno, dengan alam Transcendent tingkat 6 tahap tengah biarkan aku maju dalam pertandingan berikutnya. Kecuali aku mati, kalau tidak aku, tidak akan kalah. Ujar seorang master alam Transcendent tingkat 6 tahap. Tengah melangkah maju sambil menggertakkan gigi. Bagus. Kau yang bertanding kali ini. Angguk Daren menepuk bahu Seno. Seno mengangguk dengan berat dan naik ke atas arena. Wasit membawa master Kyushu ke atas arena, ronde kedua pertandingan dimulai sekarang. Kazuya Yamashita menatap Seno, lalu menutup matanya, seolah meremehkannya seperti yang dia lakukan pada galuh sebelumnya. Kau akan bayar kesombonganmu. Ujar Seno memancarkan kilauan niat membunuh. Saat dia berbicara, aura alam Transcendent tingkat 6 tahap tengah meletus dari dirinya. Kazuya Yamashita akhirnya membuka mata, menunjukkan sedikit keseriusan. Seperti menyadari kekuatan lawan jauh melampaui galuh. Huff. Orang-orang Kyushu memang tidak tahu malu. Aku hanya diberada di alam Transcendent tingkat 5 puncak, dan kalian mengirim master alam Transcendent tingkat 6 tahap tengah untuk menantangku, melampaui kekuatanku dua alam. Cibir dia. Tapi tidak masalah, aku akan gunakan kekuatan untuk memukul wajah para master Kyushu. Biarkan kalian tahu bahwa di hadapan kekuatan mutlak, segala upaya konspirasi tidak ada gunanya. Pernyataan ini memicu kemarahan para master Kyushu. Sialani Seno, pukul keras si anjing dari Jepang ini, biarkan dia tahu master Kyushu tidak dapat dihina. Liya. Pukul dia keras, pukul dia sampai ibunya sendiri tidak bisa mengenalinya. Persetan dengan orang ini, sungguh tidak tahu malu. Para master Kyushu semuanya marah. Aku akan melancarkan serangan, bersiap lahal, ujar Seno menatap Kazuya Yamashita. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Kazuya Yamashita sudah menyerang ke arahnya. Wajah Seno berubah drastis, dia memukul tinju ke depan. Pang! Suara keras bergema ketika tinjunya bertabrakan dengan kerasnya tinju Kazuya Yamashita. Seno terdorong mundur lima atau enam langkah, hampir jatuh dari panggung. Hati-hati! Para master Kyushu semuanya terkejut. Mungkinkah Seno, master alam transcendent tingkat enam tahap tengah, akan kalah? Meski baru awal, Seno sudah dipaksa mundur oleh Kazuya Yamashita hingga ke tepi panggung. Moral para master Jepang melonjak, dan kerumunan meletus dalam sorakan. Kazuya Yamashita, semangat! Kazuya Yamashita, jangan tahan, pukul keras, biarkan master Kyushu tahu mereka tidak berguna. Para master Jepang bersorak keras, menciptakan kekacauan di arena. Para wartawan dari berbagai tempat merekam adegan gila ini dengan kamera mereka. Di atas panggung, Kazuya Yamashita seperti binatang buas yang dilepaskan, melancarkan serangan tanpa ampun pada Seno. Seno terkejut, ia terus-menerus mundur, dan beberapa kali hampir jatuh dari panggung. Bab 1751 kekalahan berturut-turut. Melihat Seno mundur secara bertahap, hati para prajurit di Kyushu tenggelam satu per satu. Kazuya Yamashita adalah salah satu ahli bela diri papan atas dari negara Jepang, meskipun hanya mencapai puncak alam transcendent tingkat lima, mengalahkan galuh uang dengan selisih tingkat kecil bukanlah hal yang mengherankan di dunia sekuler. Tidak perlu dikatakan bahwa bahkan ahli bela diri berbakat yang sangat luar biasa di Kyushu bisa mengalahkan musuh dengan selisih tingkat. Namun, Seno Kin adalah ahli kuat pada tahap tengah alam transcendent tingkat enam, dengan perbedaan dua tingkat dengan Kazuya. Jika Seno juga kalah, apakah bakat bela diri Kazuya tidak terlalu mengerikan? Seno juga menyadari kekuatan lawannya. Wajahnya penuh dengan serius, dia tahu bahwa jika terus seperti ini, dia tidak akan bisa menghindari kekalahan. Tembak! Tiba-tiba, sebuah aura bela diri yang mengerikan meledak dari dalam tubuh Seno. Di tengah kejutan semua orang, matanya berwarna hitam, bahkan bola matanya pun berubah menjadi hitam. Dia terlihat sangat menakutkan, seperti iblis dari neraka. Kekuatan dia juga tiba-tiba meningkat. Baru saja dia hanya memiliki kekuatan pada tahap tengah alam transcendent tingkat enam, tapi sekarang, dia dipenuhi dengan aura bela diri pada tahap akhir alam transcendent tingkat enam. Ini adalah teknik rahasia yang tidak diketahui oleh orang luar dari keluarga Kin. Setelah digunakan, itu bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Tidak disangka, Seno benar-benar mempelajari teknik rahasia ini. Seorang prajurit Kyushu yang berpengalaman, setelah melihat perubahan pada Seno, berkomentar. Benar saja, setelah menggunakan teknik rahasia, kekuatan Seno tiba-tiba meningkat, kecepatannya meningkat banyak, seperti menggunakan teleportasi, dia muncul di depan Kazuya. Kazuya merasakan kekuatan lawannya, matanya penuh dengan serius. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan satu pukulan. Serangan Kazuya masih terlalu lambat, tepat ketika dia mengayunkan satu pukulan, pukulan Seno jauh lebih cepat dan mendarat dengan keras di dada Kazuya. Bang! Suara benturan yang membosankan terdengar, tubuh Kazuya terus mundur, dia mencoba untuk menghentikan tren mundurnya tetapi tidak bisa sama sekali. Ketika tubuhnya hampir mundur ke pinggir arena, serangan Seno kembali datang. Kali ini, Kazuya bahkan tidak mendapat kesempatan untuk membalas, dia dipukul di dada oleh Seno dan tubuhnya terlempar ke udara, langsung jatuh dari arena. Seno, menang. Arena menjadi sunyi, semua orang menatap Seno di arena dengan kagum. Apakah Kazuya akhirnya kalah? Baik sekali. Tiba-tiba, suara sorakan penuh kegembiraan terdengar dari kubu Kyushu, dan kemudian arena langsung dipenuhi dengan sorakan yang bergemuruh. Moralitas kubu Kyushu, yang sebelumnya sedang lesu, akhirnya mencapai puncaknya. Semua prajurit Kyushu di arena bersorak-soral, suaranya mengguncang langit dan burni. Daren dengan senangnya berkata, Seno, keren. Sekarang, ayo beri pelajaran kepada prajurit negara Jepang ini, biarkan mereka tahu bahwa prajurit Kyushu kita bukanlah sampah. Namun, segera setelah itu, hal yang membuat prajurit Kyushu merasa tidak puas terjadi seharusnya pertandingan berikutnya sudah dimulai. Tetapi negara Jepang tidak mengatur prajurit berikutnya untuk bertarung. Tidak hanya itu, wasit bahkan mencari alasan untuk pergi ke toilet. Sekelompok bajingan dari negara Jepang, mereka benar-benar hina dan tidak tahu malu. Mereka tahu Seno menggunakan teknik rahasia, dan teknik itu ada batas waktunya, jadi mereka sengaja menunda waktu, hanya menunggu teknik rahasia Seno habis. Kata Daren dengan wajah penuh kemarahan. Aku tahu, orang Jepang tidak akan bertanding dengan cara yang jujur. Aku bahkan curiga, apakah Kazuya menggunakan barang terlarang sehingga kekuatannya tiba-tiba meningkat begitu besar, bagaimana mungkin dia hampir mengalahkan Seno yang berada di puncak kekuatan alam Transcendent tingkat 5, hanya tinggal sejengkal lagi untuk mengalahkan Seno yang berada di tengah-tengah alam Transcendent tingkat 6. Seorang pejuang dari Kyushu, dengan wajah yang tegang, berkata dengan suara dingin. Daren menatap lawannya dan berkata, pertarungan ini diajukan oleh Jepang. Hakimnya juga dari mereka, dan sebelum pertarungan, tidak ada aturan yang mengikat. Meskipun Kazuya menggunakan barang terlarang, itu tidak dianggap melanggar aturan. Menurut aturan dunia beladiri Kyushu, saat bertarung, para pejuang hanya boleh menggunakan teknik rahasia mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan. Membantu diri dengan segala macam benda luar untuk meningkatkan kekuatan dianggap melanggar aturan. Namun, aturan pertarungan ini bukanlah yang ditetapkan oleh pejuang Kyushu. Dalam sekejap, 10 menit berlalu, baru kemudian Wasit muncul, dengan tidak tahu malu mengatakan, Maaf, aku sedang sakit perut, memakan waktu sedikit, sekarang, pertarungan akan dilanjutkan. Mari kita sambut pejuang Jepang. Naik ke atas panggung untuk menantang. Saat itu, warna hitam di mata Seno sudah memudar separuh, ini menunjukkan bahwa efek dari teknik rahasia yang dia gunakan hampir sepenuhnya hilang. Daren menggenggam kedua tinjunya dengan erat, dengan gigi terkatup lah berkata, orang Jepang sangat kotor. Setiap teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat memiliki efek samping yang besar. Ketika efek dari teknik rahasia itu hilang, pengguna akan mengalami dampak baliknya, kekuatannya akan menurun drastis, bahkan tidak sebanding dengan kekuatan aslinya. Kali ini, ahli di tahap akhir alam Transcendent tingkat 6 langsung naik ke atas panggung. Ketika lawan melihat Seno, tatapan matanya penuh dengan pengejakan. Saat ini, Seno memiliki kekuatan tahap akhir alam Transcendent tingkat enaran, tetapi kekuatan ini diperoleh melalui teknik rahasia. Sedangkan prajurit Jepang ini, pada dasarnya, memiliki kekuatan alam Transcendent tingkat 6 tahap akhir. Pertandingan, mulai. Setelah perintah dari wasit, prajurit Jepang itu langsung menyerang Seno. Seno menahan efek samping dari teknik rahasia yang telah dia gunakan, dan melawan balik. Dentum. Dengan suara gemuruh, tubuh Seno langsung terpental oleh kekuatan kasar lawannya. Boom. Detik berikutnya, Seno terhempas ke kubu prajurit Kyushu, darah memancar dari mulutnya, dan dia langsung pingsan. Prajurit Jepang yang berdiri di tengah panggung memandang rendah prajurit Kyushu, dengan bangga dia berkata, di bawah tahap alam Transcendent tingkat 7, aku tak terkalahkan. Kalian bisa melihat sendiri. Sikap lawan sangat sombong dan arogan, dengan hanya memiliki kekuatan tahap akhir alam Transcendent tingkat 6, dia mengatakan bahwa di bawah tahap alam Transcendent tingkat 7, dia tak terkalahkan. Artinya, bahkan jika Kyushu mengirimkan prajurit setengah langkah ke alam Transcendent tahap awal, dia yakin bisa mengalahkannya. Pemuda ini terlalu sombong, aku akan mengajarnya. Seorang prajurit Kyushu tahap akhir alam Transcendent tingkat 6 langsung melompat ke atas panggung. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat prajurit Kyushu putus asa. Lima prajurit kuat di bawah tahap alam Transcendent tingkat 7 secara berturut-turut dikalahkan oleh prajurit Jepang ini, bahkan termasuk satu prajurit setengah langkah ke alam Transcendent tahap awal dan dua prajurit puncak alam Transcendent tingkat 6. Bagi prajurit Kyushu, ini adalah penghinaan terbesar, tetapi menang, kekuatan lawan sangatlah kuat, seperti yang baru saja dia katakan, di bawah tahap alam Transcendent tingkat 7, dia tak terkalahkan. Tetua Daren, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa benar-benar mengirim prajurit setengah langkah ke alam Transcendent untuk melawan prajurit Jepang ini, kan? Seorang prajurit Kyushu menatap Daren dengan penuh kemarahan, lalu bertanya, Tuan Yang yang kamu bicarakan, mengapa pertandingannya belum dimulai juga? Apakah dia benar-benar ketakutan dengan kekuatan prajurit Jepang ini, sehingga tidak berani muncul? Bab 1752 Alam Tersembunyi Ketika mendengar pertanyaan tajam dari prajurit Kyushu, Daren terlihat sangat tidak senang karena pertandingan telah berlangsung cukup lama tetapi Jerry belum muncul. Orang lain pasti akan berspekulasi, itu wajar. Ya, bukankah Daren baru saja merayu bahwa Jerry, orang muda itu sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada Daren sendiri? Mengapa dia belum muncul sekarang? Daren, Mungkin Jerry memiliki latar belakang keluarga seni bela diri legendaris yang kuat, jadi kamu sengaja memuji dia. Sejenak, para prajurit Kyushu terus bertanya kepada Daren. Di antara kerumunan, Darko juga hadir, dia tersenyum puas, inilah hasil yang dia inginkan. Daren dengan marah berteriak, semua diam. Dengan amarah yang memuncak, dia berkata, ini saat-saat paling krusial dalam pertandingan, siapapun yang berani bicara lagi akan mendapat perlakuan kasar dariku, Daren. Setelah itu, dia menatap Yosafat dengan tajam dan berkata, Yosafat, kamu akan bertanding dalam pertandingan selanjutnya, bagaimana menurutmu? Yosafat adalah salah satu dari tiga keluarga besar di Kyushu Barat, seorang prajurit tahap awal alam transcendent tingkat tujuh yang sungguh kuat. Sekarang, di kubu Kyushu, tidak banyak lagi prajurit yang memiliki kekuatan alam transcendent tingkat tujuh, selain Daren tahap akhir alam transcendent tingkat delapan, masih ada dua prajurit tahap awal alam transcendent tingkat delapan. Selanjutnya, Yosafat dan dua prajurit lainnya yang juga memiliki kekuatan alam transcendent tingkat tujuh. Namun, Yosafat hanya memiliki kekuatan tahap awal alam transcendent tingkat tujuh, sedangkan dua prajurit lainnya berada di puncak alam transcendent tingkat tujuh. Sementara prajurit dari negara Jepang yang menjaga panggung hanya memiliki kekuatan tahap akhir alam transcendent tingkat enan. Jika Kyushu benar-benar mengirim prajurit puncak alam transcendent tingkat tujuh, dia berkata dengan dingin, Daren, kau terlalu meremehkanku. Apakah seorang prajurit puncak alam transcendent tingkat enam memanggilku untuk bertarung? Dia memiliki harga dirinya sendiri, dia tahu kekuatan prajurit yang menjaga panggung dari negara Jepang sangatlah kuat, tetapi dia adalah salah satu dari tiga keluarga besar di Kyushu Barat. Meskipun dia mungkin dapat mengalahkan lawan, tidak akan memberinya kepuasan yang nyata. Baginya, mengalahkan prajurit tahap akhir alam transcendent tingkat enam dari negara Jepang dengan kekuatan tahap awal alarm transcendent tingkat tujuh tidaklah sesuatu yang patut dibanggakan. Daren menjawab dengan suara rendah, bukan bahwa aku meremehkanmu, tetapi di kubu Kyushu, tidak banyak prajurit yang memiliki kekuatan di atas tahap awal alam transcendent tingkat tujuh. Kita tidak boleh mengirim prajurit puncak alam transcendent tingkat tujuh untuk menantang prajurit tahap akhir alam transcendent tingkat enam dari negara Jepang, bukan. Setelah mendengar Daren, Yosafat melihat prajurit Kyushu lainnya dan menyadari bahwa tidak ada banyak prajurit yang memiliki kekuatan di atas tahap tujuh alam transcendent, dan di antara mereka, tingkat kekuatannya yang paling rendah adalah dirinya. Jadi, memang dia yang paling cocok untuk bertarung. Semua prajurit di bawah tahap tujuh alam transcendent telah kalah melawan prajurit yang menjaga panggung dari negara Jepang. Namun, sebagai salah satu dari keluarga besar, dia bangga. Dia benar-benar tidak bisa menerima untuk bertarung melawan prajurit tahap akhir alam transcendent tingkat enam dari negara Jepang dengan kekuatan tahap awal alam transcendent tingkat tujuh. Namun, jika dia tidak bertindak, siapa lagi yang bisa bertindak? Akhirnya, Yosafat membuat keputusan dengan tekat bulat, dia berkata dengan gigi gemeretak, Daren, anggap saja aku memberimu sebuah kesempatan, harap jangan mengecewakanku. Tentu saja, Daren memahami maksud Yosafat. Di antara para prajurit Kyushu, Daren saat ini adalah yang paling kuat. Saat para prajurit Kyushu sedang bertengkar, semua ingin menjadi pemimpin aliansi bela diri. Akhirnya, para prajurit Kyushu sepakat bahwa siapapun yang dapat memberikan kontribusi terbesar hari ini akan menjadi pemimpin aliansi bela diri. Peluang untuk Daren menjadi pemimpin aliansi bela diri sangat besar. Yosafat sadar bahwa kekuatannya tidak mencukupi. Meskipun dia ingin menjadi pemimpin aliansi bela diri, bahkan jika Daren tidak ada, masih ada beberapa prajurit yang lebih kuat dari dirinya. Jadi, jika tidak bisa menjadi pemimpin aliansi bela diri, setidaknya dia ingin membuat kontribusi yang berharga. Daren berkata dengan serius, aku bisa menjamin kepadamu, hari ini, tidak akan ada seorang pun prajurit Kyushu yang berjuang untuk Kyushu yang akari kurang dihargai. Dengan kata-katamu itu, sudah cukup. Yosafat melihat Daren dengan serius, lalu dengan langkah mantap dia melangkah ke atas panggung. Prajurit yang menjaga panggung dari negara Jepang melihat Yosafat dengan dingin dan berkata dengan dingin, akhirnya Kyushu mengirimkan seorang prajurit tahap awal alam Transcendent tingkat 7, bukan. Tidak masalah, prajurit dari negara Jepang selalu bersikap luwes, kami tidak akan mempermasalahkan hal kecil seperti ini dengan kalian. Hanya seorang prajurit tahap awal alam Transcendent tingkat 7, tetaplah tidak berarti di hadapan prajurit dari negara Jepang. Yosafat langsung marah. Sebagai salah satu prajurit teratas dari tiga keluarga besar di Kyushu Barat, kapan dia pernah dihina seperti ini? Kau mencari mati. Dia marah, melangkah maju dan langsung menyerang lawannya. Meskipun prajurit dari negara Jepang mengeluarkan kata-kata kasar, namun ketika menghadapi serangan dari Yosafat, tidak ada jejak meremehkan di matanya, baginya, mampu mengalahkan prajurit di bawah tahap awal alam Transcendent tingkat 7 dari Kyushu adalah pencapaian yang luar biasa. Kali ini, dia benar-benar tidak yakin bisa menghadapi seorang prajurit tahap awal alam Transcendent tingkat 7 yang sebenarnya. Meskipun tidak yakin, dia tetap akan berjuang dengan sepenuh tenaga, untuk mempermalukan prajurit Kyushu. Deng-deng-deng. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan. Semua orang di tempat itu membelalatkan mata mereka, menatap pertempuran yang meletus di atas ring dengan kaget. Ini benar-benar adalah pemandangan visual yang mengagumkan, keduanya tidak menggunakan gerakan yang mengagumkan, hanya serangan membunuh yang sederhana dan brutal. Yosafat, yang sebelumnya meremehkan petarung dari negara Jepang yang mempertahankan gelanggang, pada saat ini, menyadari kekuatan lawannya. Ternyata, pada saat mereka bertempur sebelumnya, lawan tidak sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Jika tidak, bagaimana mungkin lawan dengan kekuatan pada tahap akhir alam Transcendent tingkat 6 bisa melepaskan kekuatan pertarungan yang setara dengan tahap awal alam Transcendent tingkat 7? Semakin berlanjut pertempuran, semakin kuat keheranan Yosafat. Perlahan-lahan, dia merasa kehilangan semangat, kekuatan bertarung lawannya terlalu kuat, bukan kekuatan yang bisa dilepaskan pada tahap akhir alam Transcendent tingkat 6. Deng! Setelah serangan brutal sekali lagi, keduanya berdiri di sisi masing-masing. Keduanya menghela nafas dengan berat, pertempuran sebelumnya telah sangat menguras energi mereka. Prajurit dari negara Jepang yang mempertahankan gelanggang juga terlihat serius, Yosafat merasa lelah, dia juga tidak dalam keadaan baik. Yosafat menatap lawannya dengan tajam, berkata dengan gigi gemeretak, kekuatan kamu, jelas bukan hanya pada tahap akhir alam Transcendent tingkat 6. Lawan tiba-tiba terkejut, tetapi segeralah kembali tenang, tersenyum sinis, apa? Tidak bisa menerima kekalahan, sehingga kamu menganggap kekuatanku melebihi tahap akhir alam Transcendent tingkat 6. Yosafat berkata dengan dingin, ahli ada tahap akhir alam Transcendent tingkat 6 tidak mungkin melepaskan kekuatan setara dengan tahap awal alam Transcendent tingkat 7. Dari dirimu, aku merasakan aura bela diri yang kuat, aura ini, jelas bukan hanya pada tahap akhir alam Transcendent tingkat 6, tetapi pada tahap tengah alam Transcendent tingkat 7. Kata-katanya menyebabkan gemuruh di tempat itu. Bab 1753 pertempuran di ambang kekalahan. Lapangan sepenuhnya bergemuruh, semua karena ucapan Yosafat. Ryo Suke, yang saat ini sedang berduel dengan Yosafat di atas ring, tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun di wajahnya. Dia tersenyum sinis, menatap Yosafat, segala sesuatu memerlukan bukti, jika kamu mengatakan aku bukan pada tahap akhir alam Transcendent tingkat 6, di mana buktinya. Jika kamu tidak dapat memberikan bukti, apa gunanya omong kosong ini. Selain itu, perjanjian pertarungan antara prajurit dari negara Jepang dan Kyushu tidak menyatakan bahwa harus bertarung dengan prajurit selevel, melainkan pemenang akhir yang akan menjadi pemenang. Yosafat terdiam sejenak, dia hanya bisa merasakan bahwa kekuatan Ryo Suke pasti tidak hanya pada tahap akhir alam Transcendent tingkat 6, tetapi tidak ada bukti. Hal terpenting adalah perjanjian antara kedua belah pihak tidak menyatakan bahwa harus bertarung dengan prajurit selevel, tetapi untuk menentukan pemenang akhir siapapun yang menang akhirnya, dia akan menjadi pemenang. Prajurit dari Kyushu, apakah kalian tidak mampu bermain dengan baik? Jika tidak, biarkan prajurit yang lebih kuat naik kering. Prajurit yang bangga dari Kyushu, begitu rendahnya kalian, Jelas kalian yang mengatur pertarungan antara prajurit selevel dari alam Transcendent tingkat 7 dengan prajurit dari negara Jepang pada tahap akhir alam Transcendent tingkat 6, sekarang kalian malah menuduh prajurit dari negara Jepang menyembunyikan kekuatan mereka. Biar aku katakan, prajurit dari Kyushu, lebih baik menyerah sekarang, daripada harus terus menerus malu di masa depan. Sernua orang di tempat itu terkejut, bahkan banyak penonton asing yang mulai menyalahkan prajurit dari Kyushu. Prajurit dari Kyushu di sisi ini, semuanya tampak sangat terdiam. Darko tersenyum sinis, menatap Daren, Daren, pertarungan hari ini harus kacau begini karena kalian. Di masa depan, reputasi prajurit dari Kyushu akan hancur. Jika kalian ingin mengakui Jerry yang sebagai pemimpin aliansi bela diri, apakah dia tidak seharusnya bertanggung jawab atas ini? Daren mengerutkan kening, ada kebekuan dalam tatapannya saat dia menatap Darko, jika kamu berani mengucapkan satu kata lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Daren gemetar keseluruhan tubuhnya, ketika dia menatap Daren, matanya penuh dengan ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa Daren benar-benar berniat membunuhnya. Dia segera menutup mulutnya, tidak berani lagi mengatakan apapun yang meragukan Jerry yang di atas ring. Yosafat juga marah, dia tahu lawannya menyembunyikan tingkat bela diri yang sebenarnya, tetapi tanpa bukti untuk membuktikannya. Lawan bahkan menggunakan tingkat bela diri setara dengan tahap akhir alam Transcendent tingkat 6 untuk bertarung melawan dirinya yang merupakan prajurit tahap awal alam Transcendent tingkat 7 yang sesungguhnya. Kamu bajingan, aku akan melawanmu. Yosafat langsung marah, menuju Ryosuke dengan cepat. Ryosuke menunjukkan ekspresi tidak menghiraukan, melihat Yosafat yang datang mendekat, sudut bibirnya terangkat dengan senyum jahat. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah mengetahui perbedaan antara dirinya dan Yosafat. Melanjutkan pertempuran akan membuatnya pasti kalah, tetapi jika dia bisa mengganggu pikiran Yosafat, dia memiliki harapan untuk menang. Benar saja, di bawah kemarahan Yosafat, pikirannya telah terganggu, dan gerakannya menjadi kacau. Ryosuke dengan cepat melihat masalah dalam gerakan Yosafat, senyumnya mengembang sedikit, dan segera setelah itu, dia menghindari serangan penuh tenaga dari Yosafat dengan gerakan tubuh yang halus. Namun, saat Ryosuke menghindari serangan Yosafat, dia tiba-tiba melancarkan serangan berupa siku yang berputar, dengan keras menabrak pinggang Yosafat. Deng! Siku Ryosuke dengan keras menabrak pinggang Yosafat, menyebabkan Yosafat menjerit kesakitan, tubuhnya terlempar ke udara, kemudian jatuh kering. Tempat itu menjadi hening. Prajurit dari Kyushu di sisi ini, semuanya terkejut, bahkan Yosafat, yang merupakan prajurit tahap awal alam transcendent tingkat 7, kalah di tangan Ryosuke. Bagaimana kita bisa melanjutkan pertandingan ini? Seorang prajurit dari negara Jepang pada tahap akhir alam transcendent tingkat 6 telah bertarung secara berturut-turut dan bahkan mengalahkan beberapa prajurit Kyushu yang tingkat beladirinya melampaui dirinya. Baiklah. Pada saat ini, Yoshida dari kubu negara Jepang berteriak dengan antusias. Dia bangkit berdiri, menatap dengan pandangan menghina ke arah prajurit Kyushu, dengan bangga berkata, tidak terbayangkan bahwa kekuatan tempur prajurit Kyushu begitu lemah, bahkan prajurit unggulan negara Jepang seperti aku pun tidak perlu ikut serta, hanya dengan mengirimkan prajurit berkekuatan sedang saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh prajurit Kyushu. Mendengar ucapannya, prajurit Kyushu semuanya marah namun tidak memiliki alasan untuk membantah. Meskipun Yosafat telah mengemukakan bahwa kekuatan Ryosuke tidak semata-mata pada tahap akhir alam transcendent tingkat 6, tetapi tanpa bukti, argumen apapun tidak berguna. Dari prajurit Kyushu, Yosafat telah mencapai peringkat ke-6, dan bahkan dia pun kalah, maka bagaimana mungkin 5 prajurit Kyushu lainnya dapat mengalahkan begitu banyak prajurit unggulan dari negara Jepang. Saat ini, di kubu Kyushu, hanya tersisa 2 prajurit pada puncak alam transcendent tingkat 7, 2 prajurit pada tahap awal alam transcendent tingkat 8, dan Daren pada tahap akhir alam transcendent tingkat 8. Di sisi prajurit negara Jepang, tanpa menyebut prajurit lainnya, duduk di urutan teratas adalah Kitano Takeshi, yang dikatakan telah mencapai tahap akhir alam transcendent tingkat 9 dalam beladiri. Selain itu, ada pula Yoshida, yang berada pada tahap awal alam transcendent tingkat 9, serta Sindai dan Yamato, keduanya berada pada tahap tengah alam transcendent tingkat 9. Mereka adalah 4 prajurit kuat pada tahap 9. Di sisi Kyushu, prajurit terkuatnya hanyalah Daren pada tahap akhir alam transcendent tingkat 8. Bagaimana kita bisa melanjutkan pertandingan ini? Daren menghela nafas panjang dan melangkah maju dengan perlahan. Daren, apa yang akan kamu lakukan? Tanya seorang prajurit pada tahap awal alam transcendent tingkat 8, dengan ekspresi kaget. Daren menjawab dengan serius, tidak perlu lagi membuang-buang waktu dengan mengirim prajurit lain ke atas ring. Prakiraan kekuatan prajurit dari negara Jepang di atas ring jelas tidak sesuai dengan tahap akhir alam transcendent tingkat 6. Bahkan Yosafat pun kalah. Terus mengirim prajurit lain hanya akan membuat kita semakin malu. Oleh karena itu, lebih baik aku yang langsung naik ke atas ring. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang menjadi hening. Daren benar. Terus mengirim prajurit ke atas ring hanya akan memberikan keuntungan bagi prajurit dari negara Jepang dan membuat prajurit Kyushu semakin malu. Lebih baik menyerah dalam pertarungan yang lain dan langsung mengirim prajurit dengan kekuatan terbaik. Jika bahkan Daren kalah, tidak ada harapan bagi Kyushu untuk menang hari ini. Daren, hati-hati, kata prajurit pada tahap awal alam transcendent tingkat 8 dengan serius, memberi jalan kepada Daren. Daren mengangguk sedikit dan dengan langkah mantap, dia naik ke atas ring. Melihatnya naik ke atas ring, penonton sangat terkejut. Bagi mereka, Daren sudah mencapai batas kekuatan Kyushu, sementara Ryosuke hanya pada tahap akhir alam transcendent tingkat 6. Apakah Daren akan menantang Nakatsu Ryosuke dengan keunggulan dua tingkat belah diri yang besar ini? Terima kasih telah menonton!